Intro Korupsi sudah menjadi rahasia umum dan budaya para birokrat. Memuluskan sistem birokrasi, acap kali menjadi alasan untuk para pejabat menerima upah yang tidak ada landasan hukumnya. Namun bak pepatah sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya para koruptor jatuh juga. Siapa sangka dibalik langkah awal membangun provinsi ini masih ada juga modus lobi-lobi dan upeti. Membongkar sindikat suap uang ketok RAPBD KPK Tangkap Dewan dan Pejabat Provinsi Jambi Kami akan menelahnya untuk Anda. 28 November 2017 Catatan sejarah buruk ditorehkan para pejabat korup di bumi adat Sepujuk Jambi Sembilan Dura. Hari yang membuat malu masyarakat Jambi karena di tengah indahnya permainan kata-kata perang melawan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi justru membongkar sindikat suap untuk memuluskan pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2018. Aksi senyap dan cepat yang dilakukan tim KPK berawal dari informasi yang didapat bahwa pada 28 November 2017 pukul 2 siang akan ada transaksi suap yang disebut uang ketok di salah satu rumah makan kawasan Simpang Pulai, kota Jambi. Ternyata benar, asisten 3 setda Provinsi Jambi Saipudin mengatur pertemuan dengan ketua fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jambi Supriyono yang ditemani tokoh Partai Pan Geni Waseso. Transaksi kotor ini dilakukan di halaman parkir rumah makan Pak Ndut yang tepatnya berada di samping Hotel Luminor Simpang Pulai, kota Jambi. Supriyono masuk ke dalam mobil Saipudin yang terparkir sambil membawa kantong plastik berwarna hitam. Tak berapa lama, Supriyono keluar dari mobil Saipudin sambil menenteng kantong plastik yang telah berisi. Saat itu pula, tim KPK langsung melakukan aksi tangkap tangan terhadap Supriyono. Ternyata di dalam kantong plastik hitam tersebut berisi uang tunai 400 juta rupiah. Tim KPK juga langsung menciduk Saipudin dan sopir Supriyono yang sedang berada di dalam ruang makan. Tim KPK juga mengamankan Ketua BM Mudapan Jambi Geni Waseso yang kala itu menemani Supriyono sebelum terjadinya transaksi suap uang ketok ini. Keempat pelaku langsung digelandang ke markas Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Setelah kantong itu diangkat, baru KPK dari luar langsung dan tangkap tangannya di luar. Terus kami tahunya itu KPK bahwasannya dia nabuk. Nabuk KPK. Menurut informasi karyawan parkir sempat mau lari. Bapak yang pakai baju dinas yang diagia ini kan ditahan oleh KPK. Akhirnya keluar ada adu mulut tak? Mengalui informasinya ada adu mulut akhirnya terdiem Bapak itu digelandangis. Baru KPK yang lainnya keluar semua. Dari Dalem, dari Sian ini dua. Itu bawa tahu kami bahwasannya yang makan di KPK. Berapa orang Pak dari KPK? Hitungannya sekitar 8 orang. Oh iya. Setelah operasi tangkap tangan, tim KPK langsung melakukan penggeledahan di rumah pribadi Saipudin yang terletak di kawasan Pelanai Pura Kota Jambi. Dalam aksi penggeledahan tersebut, KPK menemukan uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diduga kuat untuk diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi dalam upaya memuluskan pengesahan APBD Pemprov Jambi 2018. Di rumah Saipudin KPK juga mengamankan istrinya Nur Hayati yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrat dan satu orang anak buah Saipudin. Mau izin Pak mau konfirmasi terkait adanya kedatangan KPK di Polda Jambi terkait apa ya Pak ya? Tanya KPK dong. Kepada datang apa biasanya? Mungkin pertanyaan itu OTT kalau mau lebih lanjut tanya ke KPK nanti akan dibilih. OTT ya Pak ya? Iya. Tapi siapa-siapa aja Pak? Siapa-siapa aja yang di OTT ya Pak? Oh iya gak tau tanya KPK lah bukan urusan saya itu tanya KPK. Tanya-tanya pengamankan pengamankan kalau nanya ke saya. Baik-baik. Tapi untuk pengamanan di Polda Jambi sejauh ini apakah diperketat sampai berapa hari Pak? Perketat? Gak ada pengamanan perketat. Tadi di beberapa... Siap-siap yang berperketat pengamanan? Tadi di beberapa pintu masuk itu dijaga lapisan anggota Brimo Pak? Oh enggak itu anggota Brimo stand back kalau KPK minta bantuan untuk penangkapan yang kita make up begitu. Oke. Apa itu ketat? Wah ada pengatat. Kalau ini mengenai penangkapan itu ada koordinasi sama Polda Pak? Maksudnya? KPK melakukan penangkap. Kan tadi sudah saya sampaikan kalau perlu make up kita make up. Nah ini. Enggak yang ini Pak. Mengenai OTT ini ada koordinasi KPK? Iya lah. Ada pengurusan KPK gimana sih? Pengurusan lembagi masing-masing. Siap-siap. Ini juanya kalau dia minta bantuan backup kita dapetinnya anggota gitu. Siap. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Aksi senyap dan cepat KPK ini juga tidak langsung diketahui Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Pada hari penangkapan Zola mengaku hanya mendapat kabar dari Ketua DPRD Provinsi Jambi Kornelis Buston dan Kapolda Jambi. Namun dirinya belum berani berkomentar banyak karena menunggu pernyataan resmi dari KPK. Pak yang apa informasi OTT yang asasnya 3 itu Pak sudah mengetahui belum? Ya saya mengetahui dari Ketua DPR tadi nelfon saya sedang acara belum menyampaikan ada beberapa oknum tapi belum pasti namanya siapa jabatannya apa sejauh ini seperti itu saya juga sudah telfon Pak Kapolda jawabannya juga sama jadi saya pikir sekarang kita tunggu saja ya Bapak berita resmi dari KPK dengan demikian kita baru tahu nanti bagaimana kronologisnya dan segala semuanya sekarang kita hormati dulu proses hukum yang berlaku dan biarkan berjalan dengan semestinya oke Pak seandainya benar terjadi tindakan dari asisten misalnya Pak itu gimana tindakan dari saya tidak mau menjawab yang misalnya nanti dulu kenapa? karena ini salah satu hal yang harus kita hormati kalau misalnya kan berarti kita overlapping dengan yang punya kemenangan yaitu para petugas KPK kita hormati para petugas untuk menjalankan tugasnya pengembangan operasi berlanjut hingga ke kantor kerja Arvan malam itu juga KPK melakukan penggeledahan di kantor dinas PUPR Provinsi Jambi pada saat KPK memasuki ruangan kerja Arvan terlihat ada seorang anak buah Arvan bernama Rini yang sedang berdiri di depan mesin penghancur kertas tanpa fikir panjang tim langsung mengamankan Rini yang diduga hendak menghilangkan barang bukti dalam waktu yang bersamaan pada 28 November itu pula tim KPK melakukan aksi penangkapan terhadap 4 orang di Jakarta yang diduga kuat juga terlibat dalam kasus ini 4 orang tersebut langsung diamankan ke gedung merah putih KPK Jakarta dari hasil operasi satu malam ini KPK mengamankan 16 orang yang diduga terlibat 12 orang ditangkap di Jambi dan 4 orang ditangkap di Jakarta kabar simpeng siur terus berkecamuk karena tak ada satu pun pihak yang mau berkomentar rumah dinas Gubernur Jambi pun dikabarkan akan digeledah dan Zola pun juga akan ikut diseret dalam kasus ini suasana panas di rumah dinas Gubernur ini pun terasa hingga kumandang azan subuh berbunyi ternyata tidak ada penggeledahan dan penangkapan di rumah dinas Gubernur Jambi malam itu suasana yang panas serupa juga terjadi di kediaman asisten tiga set da provinsi Jambi Saipudin rumahnya di kawasan Tlanepura habis di obok-obok tim KPK untuk mencari barang bukti 16 orang diamankan KPK dalam kasus ini siapa saja yang menjadi tersangkanya telah segera kembali selamat menikmati